5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 selamat datang di channel YouTube Kak Citra Adik-adik apa kabar nih kalian semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang sehat ya Apakah kalian siap untuk belajar bersama Kak Citra hari ini? Mari kita belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik Tema 3 tugasku sehari-hari Subtema 1 tugasku sehari-hari di rumah Pembelajaran yang kedua Mari kita belajar dengan penuh semangat Anak-anak amati gambar di bawah ini Kata bu guru Nah disini ada gambar anak yang sedang bermain Apakah adik-adik tahu ini bermain apa ya? Ya ini adalah permainan kasti Alat apa saja yang dipakai untuk bermain kasti? Nah untuk bermain kasti sendiri Kita memerlukan alat yang namanya Bola dan tongkat pemukul Ini adalah alat yang dipakai untuk bermain kasti Nah sebelum kalian bermain kasti Kalian akan belajar dua gerakan dalam bermain kasti Yaitu gerakan melempar dan memukul bola Nah adik-adik kita akan belajar tentang gerakan melempar bola Nah ini gerakan melempar dan menangkap bola Yang dilakukan secara berpasangan Adik-adik bisa belajar melempar dan menangkap bola Nah disini adik-adik menggunakan bola kecil ya Untuk melempar dan menangkap bola Gerakan kedua yang harus kalian pelajari adalah Gerakan memukul bola Nah seperti ini Kalau memukul bola berarti kalian harus membawa tongkat pemukul Lalu teman kalian akan melemparkan bola Dan kalian harus berusaha untuk memukulnya Jadi gerakan memukul itu juga dilakukan secara berpasangan Gerakan melempar bola itu dibagi menjadi tiga adik-adik Yang pertama adalah lemparan melambung Jadi nanti untuk permainan kasti itu yang digunakan adalah Melempar bola dengan cara lemparan melambung Yang kedua adalah lemparan mendatar Yang ketiga adalah lemparan menyusur tanah Nah kita lihat disini gerakan-gerakan lemparan melambung Lemparan mendatar dan lemparan menyusur tanah Gerakan lemparan melambung itu berarti bolanya melambung ke atas adik-adik Kalau mendatar itu sejajar dengan dada kita lemparannya Kalau menyusur tanah berarti bolanya dilempar menyusur tanah Kamu dan teman-teman memiliki letak rumah yang berbeda-beda Nah pada pembelajaran sebelumnya Kak Citra pernah bertanya kepada adik-adik Di mana alamat rumah kalian masing-masing Alamat rumah itu untuk mengetahui letak rumah kita Letak rumah kamu dan teman-teman pasti berbeda-beda Rumah Siti terletak antara rumah Ayu dan Adi Disini ada denah letak rumah Siti Kemarin kita sudah belajar bahwa rumah Siti itu berada di antara rumah Adi dan rumah Ayu Lalu di depan rumah Siti itu ada musola Dan rumah Siti itu terletak di jalan Kihajar Dewantara Nah untuk memahami denah rumah ini adik-adik Karena deretan rumah yang atas ini dan yang bawah ini Itu berhadap-hadapan Maka kita harus mengetahui sebelah kanan dan kiri dari masing-masing deretan rumah Untuk deretan rumah yang paling atas Sebelah kanan terletak di sini Jadi ini sebelah kanan ke arah sana Lalu arah ke sini adalah sebelah kiri Yang bawah letak kanan dan kirinya itu berlawanan dengan deretan yang di atas Karena ini berhadapan Coba adik-adik bisa praktekkan kalian berhadapan dengan teman kalian Lalu kalian angkat tangan kanan Pasti letaknya berbeda Nah karena di sini kanan Maka untuk rumah yang di bawah ini Arah ke sini adalah kiri Untuk yang perumahan di atas itu Ke arah sini adalah kiri Maka yang di bawah ini kanan Karena ini rumahnya berhadapan Nah adik-adik Sekarang kita mau belajar menjawab Pertanyaan berdasarkan denah yang ada Di sini Kak Citra ada 10 pertanyaan atau Soal yang akan kita jawab bersama-sama Yang pertama Di samping kanan rumah Ayu Nah Di sini rumah Ayu Berarti di samping kanan itu di sebelah sini adik-adik Karena Arah kanan itu menuju ke arah sana Nah jadi Di samping kanan rumah Ayu adalah rumah Siti Berikutnya Di samping kiri Musola Nah di Musolanya di sini Adalah rumah Maka yang kita pakai petunjuk arahnya adalah yang ini Maka di sebelah kirinya sebelah sini Di samping kiri Musola adalah rumah Bayu Sekarang soal nomor tiga Di samping kiri rumah Siti adalah rumah siapa Samping kirinya Ya Di samping kirinya adalah rumah Ayu Nomor empat Di samping kanan rumah Adi Rumah Adi di sini Maka kanannya sebelah sini adik-adik Adalah rumah Budi Berikutnya Di depan rumah Bayu adalah rumah siapa ini di depannya Iya di depannya adalah rumah Adi Nah sekarang kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya Masih dengan Denah yang sama Yang keenam Di depan pos Yandu adalah rumah siapa di sini Ya rumah Budi Di samping kanan toko Di samping kanan toko Jangan pakai yang petunjuk arah di atas Karena ini yang bawah Maka di samping kanan toko adalah Pos Kamling Lalu di depan rumah Rama adalah Ya pos Kamling juga Di depan toko adalah rumah Berikutnya di samping kiri rumah Adi Adalah rumah siapa Ya rumahnya Siti Itu tadi cara menjawab suatu pertanyaan berdasarkan Denah yang ada Nah dari Denah ini kalian bisa membuat tabel seperti ini Tempat misalnya rumahnya Siti Sebelah kanannya rumah siapa Sebelah kirinya rumah siapa Depannya itu apa Misalnya rumah siapa Kalian bisa buat seperti ini adik-adik Dengan melihat Denah tadi Permainan kasti sudah selesai Teman-teman Siti pulang ke rumah masing-masing Hari sudah malam Siti dan Ali belajar bersama Siti berkumpul bersama keluarga Siti sering membantu ibu di rumah Siti juga membantu Ali belajar Jadi Siti ini anak yang rajin adik-adik Pernahkah kalian membantu orang tua kalian Atau membantu kakak dan adik kalian Kak Citra berharap kalian sering membantu orang tua kalian masing-masing Siti tinggal bersama ayah, ibu, dan Ali Ali adalah adik Siti Apa tugas Siti terhadap adik di rumahnya? Ayo kalau kalian punya adik apa ya tugas kalian terhadap adik kalian? Bisa ya tugasnya menjaga, membantu belajar, mengajak bermain Itu tugas kalian Lalu apa tugas Siti terhadap orang tua di rumah? Ya tugas Siti pastinya membantu orang tuanya Nah disini ada gambar Siti membantu adiknya belajar Ayah dan adik Siti itu berjenis kelamin laki-laki Sedangkan ibu dan Siti itu berjenis kelamin perempuan Kalian bisa membedakan jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan Coba adik-adik sebutkan teman-teman kalian yang berjenis kelamin laki-laki Lalu sebutkan juga teman-teman kalian yang berjenis kelamin perempuan Bagaimana sikapmu terhadap anggota keluarga yang berlainan jenis kelamin? Nah bagaimana nih sikap adik-adik? Ya harus tetap menghargai, tetap harus hidup rukun, menjaga diri Tidak boleh menyentuh bagian-bagian penting atau kelamin dari lawan jenis kita adik-adik Itu sudah diajarkan di kelas 1 Kita akan belajar tugas dari masing-masing anggota keluarga Nah Siti sendiri anggota keluarganya terdiri dari ayah, ibu, dan anak Nah sekarang kita akan melihat apa sih tugas dari masing-masing anggota Yang pertama adalah ayah Ayah itu berjenis kelamin laki-laki Tugasnya itu mencari nafkah, melindungi keluarga, memberi rasa aman dalam keluarga Mendidik anak, mencuci motor atau mobil Itu adalah tugas seorang ayah Lalu ibu, ibu itu jenis kelaminnya perempuan Tugasnya adalah menyiapkan makanan untuk semua anggota keluarga Mengatur keuangan dalam keluarga Mendidik anak-anak Menyayangi semua anggota keluarga Ini adalah tugas dari seorang ibu Lalu untuk anak Nah anak ada yang laki-laki, ada yang perempuan Khusus anak laki-laki nih tugas untuk anak laki-laki adalah Belajar dengan baik, mematuhi orang tua, menghormati orang tua, membantu ayah mencuci motor atau mobil Membantu keluarga saat kegiatan kerja bakti Sedangkan anak yang berjenis kelamin perempuan Tugasnya bisa belajar dengan baik Mematuhi orang tua, menghormati orang tua Membantu ibu memasak, membantu ibu membersihkan rumah Misalnya menyapu, mengepel, dan mencuci piring Ini adalah tugas dari masing-masing anggota keluarga Coba adik-adik lakukan tugasmu di rumah kalian masing-masing Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 3, subtema 1 pembelajaran yang kedua Semoga apa yang Kak Citra sampaikan ini Bisa bermanfaat bagi adik-adik semuanya Tetap jaga kesehatan kalian dan semangat untuk belajar Terima kasih sudah menyaksikan video Kak Citra Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya